Intro Halo guys, ketemu lagi nih sama aku Nah, kali ini aku mau memberikan berita update tentang kabar dari Indra Bertini guys Jadi presenter Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit beberapa hari lalu ya kan guys Nah, kondisinya itu sudah berangsur lebih baik loh Kepada Walkmedia, sang istri yaitu Aldira Jelita memberitahu kondisi terbaru soal Indra Bekti nih Kalian penasaran gak sih gimana kondisi Indra Bekti sekarang? Yuk kita intip Jadi guys, istri dari presenter Indra Bekti yaitu Aldira Jelita bersyukur nih Karena kondisi suaminya kini sudah jauh lebih baik setelah pulang dari rumah sakit Tapi nih ya guys, masih ada beberapa hal yang harus dipulihkan oleh Indra Bekti Yang pertama tuh ada penglihatannya nih, kata Dila masih belum sungguh sepenuhnya Nah, selain itu juga ingatan dari Indra Bekti masih belum sepenuhnya pulih juga loh guys Aldila mengatakan bahwa suaminya itu masih belum bisa berkomunikasi dengan baik Lebih lanjut nih, Dila mengatakan bahwa Indra Bekti seperti memiliki halusinasi loh guys Nah, alhasil Aldira Jelita merasa khawatir ketika Indra Bekti berkomunikasi dengan orang lain Bahkan dari itu nih ya guys, ia selalu menginformasikan kepada lawan bicara suaminya tentang kondisi dari Indra Bekti ini nih Aldila Jelita menegaskan bahwa apa yang dialami oleh suaminya itu bukan efek samping dari obat loh guys Tapi menurutnya nih, hal itu bisa terjadi sebab efek dari pendarahan yang dialami oleh Indra Bekti Karena parah banget ya pendarahannya Nah, lebih lanjut, Aldila Jelita membongkar kondisi keuangan rumah tangganya loh Aldila belak-belakan nih guys, mengatakan kalau ia tak tahu menahu soal detail keuangan dari Indra Bekti Jadi ya guys, Aldila Jelita itu mengaku bila dirinya itu hanya menerima uang saja dari sang suami Alhasil nih, saat musibah kemarin datang secara tiba-tiba, Aldila mengaku panik Nah, tapi ya guys, Aldila itu tidak mempedulikan hujatan yang datang dari netizen Karena kemarin kan cepat rame tuh ya guys Sebab Aldila hanya memikirkan bagaimana cara untuk melunasi tagihan rumah sakit sang suami Nah guys, itu tadi berita terkait kondisi Indra Bekti yang saat ini guys Kita doakan ya, semoga Indra Bekti bisa pulih secepatnya dan kembali beraktifitas seperti semula nih Nah, sayang banget guys, kita harus berpisah Tapi tenang aja, karena aku bakal balik lagi dengan konten yang viral dan terpopuler pastinya Kalian nih ya, pantangin terus Youtubenya Intip Celeb Dan buat kalian nih, yang suka baca berita viral dan terupdate Kalian bisa kepoin websitenya intipceleb.com Karena disitu beritanya tuh populer dan viral banget loh guys Sekian dari aku, bye-bye Sub indo by broth3rmax